Oke teman-teman saya lagi berada di daerah Kedaung Kaliangke ya tepatnya di Indomaret tadi habis berhenti capek teman-teman kalau berkendara di daerah kota ya capeknya capek kenapa capek karena macet lalu jarak tempuhnya hanya sebentar ya enggak enggak lama ini betul-betul ada tukang parkirnya hai 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 kasih bapaknya minum bapaknya udah lumayan lanjut usia ya tapi tetap semangat bekerja eh teman-teman pernah nggak ngerasain kalau parkir di Indomaret atau Alfamart ya contohnya itu dikenakan biaya parkir 2000 lah ya rata-rata kalau buat motor kalau mungkin mobil itu sekitar Rp5.000-Rp4.000 lah ya kalau saya sih enggak masalah ya teman-teman dikenakan biaya parkir seperti itu karena apa karena hanya dengan model 2000 ya kalau saya bilang itu motor kita eh tetap terjaga ya dalam artian ada yang mengawasi lah ya eh ada tukang parkirnya jadi it's ok lah ya namun yang lebih nggak nyaman itu ketika tempat berbelanja seperti yang tadi ya entah itu dimaret Alkoman atau win the market ya kita memakirkan memakirkan motor ya wanti-wanti motor kita eh akan hilang atau tidak agar kita kan kita tidak tahu ya karena tidak ada tukang parkir contohnya ya ketika memang eh tidak ada petugas parkirnya seperti yang tadi ya nah jadi buat eh temen-temen motor vlogger nih ketika lagi di jalan atau entah riding kemana gitu ya berhenti di Indomaret contohnya ya rata-rata atau Alfamart seperti tadi ya ataupun bahkan di SPBU ya jadi nggak nggak ini loh nggak nggak merasa khawatir ketika meninggalkan motor ketika kita sedang berbelanja ataupun hanya ingin beristirah sebentar ya ketika sedang dalam perjalanan jauh Hai kalau di Hai ibu kota sendiri ya di diara perkotaan khususnya itu rata-rata tokoh-tokoh seperti yang tadi ya yang saya yang saya singgahi tadi buat istirahat Hai sudah banyak dikuasai lah istilahnya ya oleh tukang parkir walaupun secara aturan itu tidak ada ya Hai namun eh tergantung dari pihak Hai pusat pertokohnya atau pusat eh franchise nya seperti Indomaret atau Alfamart tadi ya ada yang kebijakannya membuat memang tidak dikenakan biaya parkir ya ada juga yang masih di menyediakan eh tukang parkir ya jadi kalau menurut saya sih isoke aja ya isoke lah eh dengan 2000 kita eh istilah sebentar atau berbelanja sebentar meninggalkan motor ya dengan aman lah ya enggak enggak ada rasa khawatir berbeda jauh sekali dengan keamanan seperti CCTV ya memang kalau CCTV lebih detail ya lebih detail kenapa karena bisa memvideokan semua kejadian namun untuk pelaku memang tidak langsung tidak bisa diketahui dan ditangkap ya seperti itu ya tentunya ya teman-teman berbeda sekali kondisinya ketika ada tekan parkir jadi kalau ada tekan parkir itu jadi maling ya Hai kata kasarnya lain seperti itu ya maling itu jadi segera tuh jadi takutlah akan kokohani di situ ada tekan parkirnya yang lagi jagain biasa biasanya kalau kita mendekati motor itu tukang parkir udah aloh-aloh gitu ya atau biasanya sudah sudah berada sendok ya momo markirin gitu jadi jangan sampai nanti ke teman-teman ya khusus saya teman-teman motoflogger tak lagi istirahat dimana gitu kan ya carilah tempat yang aman ya kalau mau buat istirahat dalam artian tempat yang aman buat kendaraan kemudian untuk barang-barang bawaan juga ya Hai seperti di Indomaret atau akamat tadi ya yang ada tukang parkirnya kebetulan Hai kebetulan tadi ada tukang parkirnya bapak sudah lumayan lanjut usia sudah tua nggak ya kalau saya bilang Hai sudah waktunya pensiun lah ya enggak bekerja lagi ya Hai namun bapaknya masih tetap semangat lho bekerja dengan parkiran kendaraan ya hai 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 di belakang saya ini kalau lainnya ada ada ini ya sudah sekitar scooters so高 betrok-betrok masih jalan bawah di mejik jalanu ya Hai tu Hai lagi darurat atau sudah tidak bernyawa lagi ya Saya juga kurang tahu ya hai 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 oke ya teman-teman mungkin sekian dulu vlog saya kali ini karena saya lagi berada di daerah Jakarta mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta ya khususnya ataupun mungkin tinggal di luar Jakarta entah bisa entah itu di daerah Tangerang Bekasi atau Bogor ya contohnya yang ingin update sekitaran daerah Jakarta boleh kepoin ya untuk channelnya Bang Mora Wiranto ya Mora Wiranto dan Bang Galang CLBK Motoclog ya sudah ada link ya nanti teman-teman boleh kepoin ya karena eh mereka eh ngeplot khusus di daerah Jakarta ya biasanya ya karena mereka tinggalpun di daerah Jakarta ya Hai nanti ya teman-teman sekian dulu video saya kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton terima kasih eh yang sudah subscribe di channel saya ya tetap seperti di jalan tetap tak rambu next jumpa lagi di vlog saya selanjutnya terima kasih salam satu asfal Terima kasih telah menonton!